Pengendara roda 2 dan 4 yang melintas di jalan Kesumabangsa Samarinda selasa sore dibelokkan arahnya menuju ke halaman parkir Gor Segiri. Itu dilakukan karena petugas gabungan menggelar razia pajak kendaraan. Kasih pendataan dan penetapan Bapedah Kaltim, Indun Salbian Ningsih menyatakan razia digelar atas kesepakatan lintas instansi. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor. Ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tim pembina Samsak Provinsi Kalimantan Timur. Itu hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Hotel Platinum Balikpapan yang dihadiri pihak kepolisian Jasar Arja dan kita dari Bapak Pendak Provinsi. Dari hasil rapat itu dirumuskan, jadi hasil kesepakatan kita bertiga itu melakukan kegiatan intensifikasi paling tidak seminggu sekali dengan dilengkapi surat perintah tugas sesuai dengan aturan pelaksanaan razia berdasarkan undang-undang anggaran yang dialokasikan pada UPTD PPRD. Warga yang terjaring razia hanya bisa pasrah. Untuk membayar denda tersebut, pemilik kendaraan harus membayarnya di daerah asal. Setelah pukar, yang bisa ganti pukar, karena dia ganti pukar, jadi tolong dimanfaatkan relaksana. Ada kena rajia tadi? Tadi ya anu apa namanya? Ambil KT-nya itu anu di Tenggarung sana. Oh KT-nya? Karena ganti KT, bukan pajak tahunan. Oh platnya yang beda ya sama Anistengka ya? Jadi kemudian dari Samsak sendiri tindakannya seperti apa? Di suruh bayar di sana atau gimana? Iya suruh bayar di sana. Tadi dari mana mau kemana bang? Dari Ano, dari Samarinda, Mokotenggarung ini. Mokotenggarung ya, bawa barang ya? Iya. 54 kendaraan, terdiri 46 sepeda motor dan 8 mobil yang terjaring. Razia akan terus digelar minimal sekali dalam seminggu hingga kesadaran warga dalam membayar pajak semakin meningkat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih.